Selamat malam, hari ini saya bisa klaim bahwa acara Rakyat Bersuara ini adalah acara yang paling lengkap, paling komprehensif, dan paling eksklusif. Kenapa saya katakan demikian? Karena hadir narasumber istimewa saya, nanti saya akan panggil. Di antaranya, dua klub motor yang sering kemudian dikenal dengan geng motor, Moonraker dan Ecstasy juga akan hadir di acara Rakyat Bersuara ini. Tidak berhenti di situ, Ayah Peggy Setiawan juga kami hadirkan malam ini dan nanti akan duduk bersama kita di sini untuk kita dengarkan apa kesaksiannya. Dan Pak Mirsa, babak baru kasus penggunaan Sejoli, Vina dan Eki kini semakin jadi misteri. Buruanan Peggy bakal disiapkan pra-peradilan, gelombang pembelaan bertubi-tubi datang, saksi-saksi baru bermunculan dan tak kurang. Presiden Joko Widodo menegaskan arahan, jangan ditutup-tutupi, buka transparan, ada banyak hal yang belum terungkap. Dan Pemirsa ini adalah potret Sejoli, Vina dan Eki, kami akan tampilkan. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, Vina dan Eki berboncengan. Mulainya, 2016 lalu, Vina dan Eki disebut mengalami kecelakaan, namun terkuak Sejoli ini menjadi korban pembunuhan. Pemirsa, saya Aiman Ucaksono. Anda menyaksikan, Rakyat Bersuara. Yang pertama, saya akan undang ke panggung Rakyat Bersuara, ayah dari Peggy Setiawan. Tersangka penggunaan Vina dan Eki yang anaknya perancam hukuman mati. Pak Rudi Irawan dan pengacaranya Pak Dendi Rukmantika, kami persilakan. Terima kasih, saya sebelah sana oke. Pak, Pak, Pak Rudi, Pak Rudi, silahkan Pak duduk dulu Pak. Pak Rudi, saya tanyakan dulu Pak Rudi, pakai mikrofon ya Pak Rudi, agak dekat ya Pak. Anak Bapak betul terancam hukuman mati? Betul Pak. Dan Bapak meyakini bahwa anak Bapak tidak melakukan seperti yang dituduhkan selama ini. Betul Pak. Bapak punya bukti? Punya Pak. Nanti kita akan buka itu. Siap. Baik. Kemudian, praktisi hukum, Bung Rasman Arief Nasution. Siap. Siap. Terima kasih, Bung Rasman. Saya tanya sedikit Bung Rasman, tapi sedikit aja dulu. Bung Rasman punya data yang berseberangan dengan pihak Peggy. Dan Bung Rasman sudah mengumpulkan itu karena Bung Rasman menemukan dan kemudian mengganden bersama-sama dengan pengacara FINA pada tahun 2016. Ya, benar. Dan bukti-buktinya Bung Rasman sudah akan keluarkan nanti. Saya bawa semua ini. Untuk kemudian mematakan apa yang disampaikan oleh orang tua dari Peggy dan pengacaranya. Ya, kita berkeyakinan Peggy adalah pelakunya. Peggy pelakunya. Peggy yang ditangkap yang kemudian... Peggy setiawan yang sekarang sedang ditahan. Oke, nanti kita akan buka. Kita berkeyakinan. Tentu kita tetap berimbang di sini. Dan Saudara Yosi juga hadir. Saudara Yosi, nanti kita akan panggilkan juga. Kemudian, Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian atau LEMKPI, Bung Edi Hasibuan. Ini kawan lama saya. Dulu mantan komponas juga. Bung Edi, sehat selalu. Siap. Silahkan, Bung Edi. Selanjutnya, melalui sambungan Zoom, kami juga mengundang Kapolda Jawa Barat pada saat kejadian, yakni 2016-2017, Pak Irjen Polisi Purnawirawan Anton Carlian. Jenderal, Pak Anton, sehat selalu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya, melalui sambungan Zoom, ketua Ormas, mereka sudah bukan lagi geng motor, tapi mereka menyebutkan diri sebagai organisasi masa, atau Ormas, Ekstasi Kota Cirebon, Bung Al-Fianas. Tepuk tangannya kurang meriah nih, kita tepuk tangan. Oke, luar biasa. Dan, di floor, di hadapan saya, ada pengacara keluarga Al-Marhumah Fina pada 2016 lalu, Pak Yosi Ahdian. Pak Yosi. 2016 ya, Pak. Kemudian, ketua pembina klub motor, atau kita kalau sering mendengar, geng motor, atau Ormas apapun namanya, Moonraker Cirebon Raya, Indra Budil Semana. Indra. Baiklah. Mara sumber sudah saya perkenalkan semua, dan kita akan simak informasi berikut ini. Kasus pembunuhan Fina Arsita Dewi dan Muhammad Rizki, alias Eki, menempuh jalan berliku, untuk sampai pada titik terang. Penangkapan buronan Peggy Setiawan, membuat mantan terpidana pembunuhan Fina, yakni Saka memberi keterangan. Yang ditangkap yang sekarang itu Peggy yang mana, tadi itu Peggy itu beda jauh, sama yang difoto, dia hape ke polisi itu. Pengacara dan keluarga Fina mengungkap, enam terpidana kasus pembunuhan Fina menyatakan, bahwa Peggy Setiawan alias Perong yang ditangkap polisi, bukan pelaku sebenarnya. Lima terpidana ini mengatakan, bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya satu yang mengakui. Jadi lima lawan satu. Hakim sudah berjalan dengan benar. Sekarang perlu diproses JN, yang diduga mempengaruhi, merobah, menyuruh, membuat keterangan berbeda. Yang kedua, bagaimana memeriksa PS secara untuk. Polisi terus memeriksa sejumlah saksi. Setelah pemeriksaan tiga orang rekan Peggy, yaitu Suparman, Ibnu, dan Suarsono, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan dua orang saksi tambahan. Peggy juga menyampaikan, bahwa ada dua saksi lagi yang bersama-sama di Bandung, sebagai teman kerja, yaitu Yadi dan Iwan. Hanya saja menurut Ibnu, Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki yang masih diselimuti misteri, turut mendapat atensi dari Presiden Jokowi. Polda, Jawa Barat, menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki selasa malam. Rekonstruksi dilakukan di beberapa tempat, yang menjadi lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Saya langsung menuju ke Mas Indra, Klub Motor Moonraker. Betul Mas Indra ya? Saya mau tanya dulu, Mas Indra ini dari keterangan sejumlah terpidana, bahwa Peggy dan terpidana lainnya, ini bagian dari Moonraker. Anda bisa menjelaskan itu, betul? Bukan. Bukan sama sekali. Anda pernah mendengar pernyataan itu? Pernah. Bagaimana Anda membantai itu? Karena kita by data. Oke. Di organisasi kita itu terstruktur. Atas nama ini, atas nama ini, anggota kita ya. Jadi yang terpidana delapan orang, sama sekali bukan anggota Moonraker. Sama sekali bukan. Termasuk juga Peggy, anak dari Parudi. Tidak ada yang mengenal sama sekali. Tidak ada yang mengenal sama sekali. Oke. Kalau saya tanyakan, ini masih belum bergabung ya, ke Bung Alfianas. Tapi Anda sekarang dengan ekstasi dan Moonraker, tidak pernah ada masalah ya? Tidak pernah ada masalah. Kalau dulu kan kita lihat 10 tahun lalu, segala macam itu kan sering ada kemudian bentrokan dan lain sebagainya. Sekarang tidak ada. Tidak ada. Setelah 2012 itu, mereka pun sudah bertransformasi menjadi Ormas atau OKP. Sekarang sering misalnya bergabung, misalnya guyup gitu. Iya. Kita yang dituakan itu, diorganisasi semua yang ngopi bareng. Tidak ada namanya keributan. Setelah 2012 kan, setelah 2012 kan, setelah 2012 juga masih ada kejadian-kejadian. Saya masih ingat betul. Itu bukan bisa dikatakan oknum, Pak. Oke. Gitu loh. Oke. Saya mau tanya, kalau Anda kan pasti kenal dong, walaupun bukan di klub Anda, nanti kita akan tanyakan, saya akan tanyakan juga ke Bung Alvianas. Kalau korban, Vina dan Eki, atau saya nggak tahu, salah satu mungkin Eki ya, itu anggota klub dari XTC. Betul. Anda tahu itu? Tahu. Karena waktu klarifikasi kemarin, Ketua Alvianas itu menyampaikan sendiri gitu, bahwa Eki ini memang anggotanya dari XTC 04 Sumber. Oke. Tapi anggota Anda tidak ada satupun yang disebutkan di dalam terpidana, apakah juga Peggy yang tangkap ini, atau nama-nama lain misalnya. Termasuk tiga yang sempat buron, yang akhirnya kemudian cuma satu. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Karena kalau dulu, Pak, kalau kita organisasi ya, ada yang dicelakai, kita pasti nyerang balik. Kalau dulu? Termasuk 2016 waktu itu misalnya? Enggak juga sih. Pas waktu 2012 ini. Oke. Kita berbicara pas sudah beranormasi. Waktu, Anda mendengar nggak? Ini saya mau tanyakan pada Anda. Waktu 2016 itu, itu kan XTC, XTC atau XTC ngomongnya? XTC. XTC, oke. XTC itu ya, XTC itu, Eki ya? Iya. Pada saat itu meninggal, betul ya? Betul. Anda dengar berita itu waktu itu? Mendengar. Kejadian. Wah, ada anak XTC yang meninggal? Iya, tapi setelah dipublikasikan di media. Oke. Apa yang waktu itu mungkin Moonraker lakukan misalnya? Jadi ketua dulu, itu sudah almarhum, Pak. Ini belum pernah diinformasikan di media manapun nih? Silahkan. Betul. Jadi 2016, setelah kejadian, naik ke media, itu membawa nama Moonraker, langsung diklarifikasi oleh ketua kita dulu, almarhum Akang, Eman Suherman. Sudah datang ke Polres, Polres Cirebon Kota. Tapi ketemunya dengan media-media. Tidak bertemu langsung dengan Pak Kapolres, karena waktu itu Pak Kapolres sedang keluar. Dari XTC itu, ada yang kemudian jadi saksi dan lain sebagainya? Tidak ada. Karena dari kepengurusan kita sendiri nih, sudah naik ke media sih, Pak. Oh gitu. Bung Alviana sudah gabung belum ya? Oke. Bung Alvi? Iya. Bung Alvi bisa mendengar saya, Aiman? Bisa, Pak. Oke, baik. Ini kebetulan. Bung Alvi sekarang ketua Ormas XTC ya? Iya, Pak. XTC, iya. Saya ingin tanya, waktu kejadian 2016, itu kan anggota Anda, Eki, betul ya? Untuk almarhum, betul, Mas. Vina juga? Vina, sampai saat ini pun saya, sampai kemarin saya memunculkan statement bahwa Eki, itu anggota XTC, terus nyari tahu, Vina, bukan, tidak ada yang mengatakan bahwa Vina naik XTC, Mas. Berarti Anda sudah cek, Vina bukan hanya Eki pada waktu itu. Saya mau tanya, pada waktu kejadian, anggota Anda kan tewas, meninggal pada waktu itu. Apa yang dilakukan XTC waktu itu? Pada waktu itu kita kan mengetahuinya sebenarnya laka lantas ya, Mas. Laka lantas. Awalnya laka lantas ketahuannya? Karena kita kan informasi dari polsek setempat yang pada waktu itu menangani, bahwa kejadian tersebut adalah laka lantas. Oke. Dan setelah beberapa hari munculnya kesurupan-kesurupan yang ada, Itu kesurupan benar itu ya? Saya kurang tahu, Mas. Anda tahu dari mana? Anda tahu dari mana? Viral. Oh viral. Waktu itu viral ya? Jadi viralnya memang bukan karena film, karena memang ada kesurupan yang viral waktu itu di 2016. Betul. Oke. Betul dan... Dan menyebut misalnya siapa, di mana, pelakunya, dan lain sebagainya? Saya kurang waktu... Waktu itu saya kurang juga mengikuti sih, Mas. Karena saya pun pada waktu itu juga kurang meyakini lah, intinya kurang meyakini dengan hal-hal tersebut. Dan kita pun biar pada saat itu mungkin kejadiannya seperti apa, kita percayakan 100% pada pihak kepolisian. Bahwa untuk menangani mau itu kesalahan ataupun ada indikasi pembunuhan. Mohon maaf, saya tanyakan. Ini kan psikologis dari klub ya. Kalau seanggotanya kemudian ada indikasi misalnya di Aniaya, apalagi dilakukan pembunuhan, kan pasti kemudian ikut minimal mencari siapa pelakunya. Sempat dilakukan pada waktu itu oleh XTC? Pada 2016, kebetulan saya kan belum menjabat jadi ketua, Mas. 2016 ya. Iya, tapi kan Anda tahu kan Anda di lingkungan XTC ya? Cuma saya tahu persis, saya juga tahu dalam arti kita pun pengurus yang, saya belum jadi ketua, tapi ada salah satu pengurus di DPC XTC Kota Cerbon, juga menghimbau maksudnya dalam arti, ya sudah, kalau emang ada indikasi pembunuhan, tidak usah ada tindakan-tindakan yang pembalasan, ataupun tindakan-tindakan yang melanggar hukum, di mana pada saat itu ya mungkin semua lagi bingung, maksudnya bingung dalam arti, kan waktu itu pun polisi lagi masih mencari pelaku ya? Kita juga kan belum tahu, belum tahu pelakunya siapa, itunya siapa. Atau mungkin membantu polisi dan lain sebagainya misalnya? Kalau, yang pasti kita sih dari semenjak 2012 bertransformasi menjadi ORMAS, kita sudah jelas mitra polisi lah, dalam arti kalau kita mendapatkan informasi apapun, pasti kita membantu polisi, Mas. Saya mau tanya, apakah ada dari anggota XTC pada waktu itu yang dijadikan saksi di pengadilan? Setahu saya emang nggak ada ya, Mas. Sama sekali? Nggak ada sama sekali. Jadi saksi dipanggil pun nggak ada, pengurus ketua waktu saat itu pun nggak ada yang menjadikan saksi. Artinya memang tidak ada isu bahwa ada gesekan antar geng motor, dong? Pada saat itu tuh sebenarnya kita dengan mungkin dari 2012, saya bisa sedikit cerita, kita tuh sudah, XTC terkhususnya sudah bertransformasi menjadi OKP awalnya, Mas. Dari yang tadinya organisasi tanpa bentuk. Kita tuh organisasi tanpa bentuk tadinya. Jadi, kita karena yang di Bandung sudah membuat transformasi tersebut, kita yang di daerah pun mengikuti. Kita sudah menjadi OKP, dan kita pun dengan organisasi lain seperti Montreker, GPR, mungkin kalau yang di daerah Serbon ada namanya Ponak, kita sudah saling koordinasi, Mas. Kalaupun ada bentrokan-bentrokan kecil yang menyakutpautkan keributan, ataupun yang akan menimbulkan keributan, itu kita langsung cepat, Mas. Maksudnya, dalam arti, kita langsung hubungi ketuanya, kita langsung selesaikan, ibaratnya nggak perlu ada lagi yang namanya saling ribut lah, nggak perlu gitu. Dan itu dilakukan sampai sekarang ya? Alhamdulillah sampai sekarang, Mas. Baik, baik, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bung Alfianas. Terima kasih. Saya menuju ke Pak Rudi. Pak Rudi, Anda tadi mengatakan, Pak Rudi ini adalah ayah kandung dari Pegi Setiawan yang anaknya sekarang masih ditahan, menjadi tersangka dengan ancaman hukuman pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati. Saya ingin bertanya, Pak Rudi. Pak Rudi, Anda punya bukti bahwa anak Anda tidak melakukan pembunuhan itu? Saya tanya, Anda sebelum ke sini, Anda menjenguk anak Anda Pegi Setiawan di Polda Jabar, betul? Betul, Pak. Tadi pagi. Tadi pagi ya? Pagi, ya. Boleh ceritakan apa yang, komunikasi apa yang Anda lakukan ke anak Anda? Mungkin nanti ditambahkan oleh Bapak, Pak Dendi. Saya tadi jemput anak saya pagi ke Polda itu, Pak ya. Tanyakan sama anak saya. Kondisi baik-baik, Pak. Kondisi sehat. Tidak ada bekas apapun, kan, Pak? Tidak ada, Pak. Artinya indikasi bahwa ada yang sekarang, yang kita nggak bisa arah dulu nih. Ada misalnya pemukulan dan sebagian, tidak ada? Tidak ada. Ini kita klirkan dulu, oke, baik. Selanjut, Pak. Silahkan. Tadi jenguk ke sana nanyain, gimana keadaannya, baik-baik keadaannya? Iya. Tapi ada satu hal, Pak, yang ganjal di Pegi itu ada tadi. Ditanya sama saya. Kalau saya bilang sama saya. Ada yang mengganjal? Iya, betul. Apa itu, Pak? Ada katanya mengaku-ngaku pengancara, dua, datang malam-malam, Pak. Dia nggak minta tanda tangan, maksa gitu. Kata anak saya gitu, Pak. Siapa namanya? Tidak tahu, Pak. Anak saya bahkan mau nanyain, tidak boleh, Pak. Ini tujuannya apa? Katanya mau meringankan hukuman kamu. Saya membantu kamu, meringankan hukuman kamu, gitu, Pak. Malam-malam jam berapa, Pak? Tidak tahu. Tadi anak saya ngomong malam, Pak. Bilangnya malam, gitu. Malam, tapi malamnya jam berapa nggak bilang? Nggak bilang, Pak. Oke, lalu? Lalu saya tanya. Siapa, itu utusan mana? Utusan dari pihak puasa PG, Pak? Bukan. Katanya gitu, utusan dari Ibu Yanti. Tapi saya tanya ke Ibu Yanti, enggak, Pak. Sama sekali nggak ada utusan malam-malam, gitu. Jadi misterius itu, ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Itu pengakuan anak saya tadi, Pak. Bilang gitu. Oke. Lalu apa yang disampaikan lagi, Pak? Saya mendengar ada hal yang merupakan bukti yang belum pernah disampaikan sebelumnya di media. Soal Tato, betul? Betul, Pak. Tato? Tato di tangan? Di tangan, Pak. Betul, Pak. Oke, silahkan, Pak. Waktu habis kejadian itu tanggal berapa? Tanggal 27, Pak ya? Tanggal 28-nya, Pegi Setiawan itu pergi sama temannya ke kota Bandung. Oke. Untuk jalan-jalan. Tujuannya jalan-jalan, Pak. Mau beli baju, katanya. Tanggal 27, 28 itu? 28, Pak. 28 kan kejadian. 27 ada di? Ada di Bandung, Pak. 27 juga di Bandung. Oke. 28 ke kota Bandung. Malam, Pak. Habis bisa. 27 di mana, Pak? 27 di Kabupaten, ya? 27 di Bedeng. Bedeng di mana, Pak? Di lokasi kerja. Di daerah mana, tuh? Di Ransamanyar, Pak. Ransamanyar, Desa Ransakasiat. Itu Kabupaten Bandung, ya? Iya, Pak. Betul. Oke. Lalu kemudian satu hari setelahnya? Satu hari setelah malamnya pergi ke Bandung. Oke. Apa yang dilakukan disitu, Pak? Jalan-jalan ke kota Bandung. Itu tujuannya mau beli baju. Tapi ternyata ditato tangannya, Pak. Di sebelah? Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan, oke. Sebelah kiri, Pak. Kanan, ya? Di kota Bandung, ya? Sebelah kiri. Oke. Apa yang Bapak mau sampaikan disitu? Bahwa Bapak mau menyampaikan tanggal 27 pada saat kejadian. Betul. Sampai tanggal 28 sehari setelahnya. Pegi berada di Bandung. Betul, Pak. Bukan di kota Cirebon, TKP. Iya, betul, Pak. Bersama temannya, Pak. Apa itu, Pak? Bersama temannya. Iya, betul, Pak. Ada buktinya, Pak? Ada, Pak. Di tangan masih ada, Pak. Tato di tangan masih ada? Iya, masih ada, Pak. Tapi kan tato kita nggak tahu dibuatnya kapan itu. Masih membekas itu, Pak. Toko tato-nya juga ada masih? Ada, Pak. Masih, Pak. Oke. Lalu kemudian temannya yang mengantarkan itu juga masih ada? Tahu persis itu dia, Pak. Sama-sama Pegi itu. Saat itu pergi bareng, Pak. Termasuk tanggal 27 juga temannya ada? Ada, Pak. Oke. Pada ini silahkan menambahkan. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung berangkat ke Jakarta. Di perjalanan cerita, Pak, sewaktu menjenguk ada keganjalan, ada kejanggalan. Kejanggalan apa? Sewaktu besuk, PS menyampaikan kepada orang tuanya, malam sebelumnya, berapa? Sebelumnya? Malam kemarin. Tanggal 2. Berarti ini tanggal 4, nih. Oh, hari, oke. Tanggal 3, mungkin, ya. Betul, Pak. Tanggal 3 malam-malam, ada dua orang, laki-laki. Mengaku pengacara tadi? Mengaku utusan pengacari daripada Ibu Yanti. Oke. Menyuruh tanda tangan kepada? Pegi Setiawan. Pegi Setiawan. Oke. Apa kecuriganya, Pak, di situ, Pak? Silahkan. Kecuriganya maksa, Pak. Suruh tanda tangan maksa. Pegi bertanya, buat apa ini, Pak? Kamu ini mau meringankan hukuman kamu, biar meringankan hukuman kamu, mau membantu kamu, bilangnya gitu, Pak. Oke. Enggak begini, Pak. Kalau seandainya Pegi mau tanda tangan langsung pada saat itu, berarti Pak Dendi, Pak Ibu Sugianti, misalnya, itu putus semua? Putus. Kita bukan pengacara Pegi. Bu Yanti, misalnya. Bu Sugianti. Itu berarti putus semua? Beralih ke pengacara yang baru itu? Saya tidak tahu surat apa yang ditanda tangan. Di perjalanan kami ke Jakarta, Pak Rudy telepon ke Bu Yanti. Oke. Telepon di perjalanan. Bu Yanti, apakah, Bu Yanti kan sebagai kuasa hukum. Ini belum pernah diceritakan sebelumnya di media manapun ya? Ini baru tadi. Oke. Baru tadi kejadian. Oke, baik-baik. Di perjalanan, orang tua Pegi telepon ke Bu Sugianti, ada di, jamnya ada. Ya. Mempertanyakan, apakah Ibu mengutus dua orang untuk meminta tanda tangan PS malam hari? Gak mungkin. Gak mungkin. Itu jawabannya Ibu Yanti. Gak, tapi buat pemirsa juga paham. Apa sih kekhawatiran yang mungkin terjadi jika tanda tangan itu dilakukan? Silahkan jelaskan, Pak. Artinya begini. Pegi si PS sendiri pun tidak tahu isinya apa. Tidak boleh membaca. Oke, kemungkinan-kemungkinannya lah Pak, bisa dijelaskan. Misalnya apa-apa yang mungkin paling mengkhawatirkan. Karena saya belum mendapat poinnya nih, apa yang menjadi kekhawatiran? Apalagi publik begitu ya. Justru, tadi saya tanya ke Pak Rudy, sebelahku orang tua PS, apa yang dikhawatirkan? Yang saya khawatirkan, ada berita acara ataupun surat pernyataan yang merugikan. Diak-pegi. Itu kekhawatirannya. Maksudnya gimana? Berita? Artinya dengan membuat surat. Oh belum tentu dia pengacara. Bisa jadi penyidik, maksudnya begitu? Menurut keterangan daripada... Tidak-tidak, ini perlu dibuka deh. Ini menarik, ini menarik. Artinya kecurigaannya belum tentu pengacara bisa jadi penyidik yang kemudian mengaku pengacara. Itu ini kan kita bisa, nanti bisa dijelaskan Bang Edi, Bang Rasman, silahkan. Saya tadi tanya ke... Ada Pak Anton Carlian juga, mantan Kapolda, silahkan. Saya tanya ke Pak Rudy. Tidak apa-apa, kita buka Pak, disini Pak. Oke, saya tanya ke Pak Rudy. Pak Rudy, orangnya bagaimana? Jawab-jawab pegi, orangnya tegap. Oke. Silahkan jelaskan. Iya, orangnya biasa-biasa Pak, tegap gitu. Duaan, Pak, berdua. Ya maaf, saya terus kata Peggy, buat apa-apa, mau meringankan hukuman kamu, kamu. Saya mau bantu, meringankan hukuman kamu. Saya udah bilang sama pengacara kamu, Ibu Yanti kok. Kamu jangan takut, tanda tangan aja. Bilang gitu, Pak. Terus Peggy tanda tangan, Pak. Terus nggak dibaca dulu, nggak boleh. Pengen nelfon Ibu Yanti juga nggak boleh, Pak. Tapi nggak tanda tangan? Tanda tangan, Pak. Peggy akhirnya tanda tangan? Iya, tanda tangan. Jadi anak terpaksa tanda tangan. Kopinya nggak dikasih? Salinannya nggak dikasih? Nggak sama sekali. Jadi nggak tahu apa yang ditanda tangan nih? Nggak tahu, Pak. Sama anak bilang gitu, Pak. Tanya nggak sempat misalnya ke penjaga Direkturat Tahti? Nggak tahu, Pak. Dia cerita gitu aja, Pak. Semang saya ceritanya gitu aja, Pak. Bapak nggak sempat juga bertanya juga? Kebetulan yang ngantar orang tua Peggy itu tim salah satu dari tim kami. Oke. Nah, jadi tidak mempertanyakan permasalahan kedatangan dua orang malam-malam untuk meminta tanda tangan daripada PS. Jadi saya mau simpulkan sedikit. Ada kecurigaan itu bisa jadi bukan pengacara? Bisa jadi, karena sudah ditelepon Ibu Yati. Bisa jadi itu adalah berita acara pemeriksaan yang, ini dugaannya ya, bisa jadi berita acara pemeriksaan yang dipaksakan untuk ditanda tangani. Itu mungkin. Kita akan kembali saat lagi, tetap-tetap bersama kami Rakyat Bersuara. Kembali di Rakyat Bersuara, saya Aiman Ucaksono. Terima kasih. Di luar jam besuk, saya garis bawah ya. Oleh dua orang yang mengaku pengacara yang meminta tanda tangan kertas. Tidak tahu isinya apa dan lain sebagainya. Kecurigaannya itu bukan pengacara, tapi mungkin apa berita acara dan lain sebagainya yang untuk dipaksakan ditanda tangani. Dan itu akan merugikan Peggy. Itu kecurigaan. Betul ya. Belum tentu itu sebuah fakta. Betul ya Pak. Saya tanya ke Bung Rasman. Di luar jam besuk seperti itu, mungkinkah terjadi? Apa yang terjadi sesungguhnya misalnya? Saya mohon maaf. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa semua kerangka berfikir yang saya tuangkan ini adalah dalam rangka presumption of innocence. Pada duga tidak bersalah. Ini catat ya. Dan ini adalah upaya saya dan tim untuk mencari titik terang dari peristiwa hukum agar ada kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau saya barusan saja tadi mendengar penjelasan dari Pak Rudy yang namanya di data saya berubah-rubah Pak. Nanti saya jelasin. Pertama di awal ketika ditanya oleh Pak Aiman, Bapak mengatakan, saya khawatir anak saya tadi didatangi. Kan begitu Pak ya. Bapak enggak cerita sudah tanda tangan. Kemudian setelah ditanya oleh pengacaranya, Bapak dikorek-korek-korek baru cerita sudah tanda tangan. Nah ini masalahnya apa sih? Beratnya apa di situ? Tanda tangan dengan tidak tanda tangan. Pegi itu orang yang cukup mumpuni, dia pasti tahu itu bahaya atau tidak. Dan kalau itu berbahaya buat dia, dia pasti enggak mau tanda tangan. Itu satu. Yang kedua, kalau masalah ada yang mengaku pengacara datang malam-malam, apalagi bukan suruhan dari oknum pengacara yang sekarang ada, katakan dia lagi di Cirebon. Enggak mungkin. Karena tidak ada jam besok jam segitu. Kalaupun ada yang datang ke situ diam-diam, pasti lewat izin yang jaga. Ini berlapis gitu. Apalagi kasus seperti Pegi sekarang ini. Jadi menurut saya, mohon maaf, keterangan Bapak tidak logik. Maksudnya mengarang gitu? Iya. Saya mencurigai, ini tidak logik. Nambah masalah baru ini. Kenapa? Karena Bapak mengatakan tadi, bahwa Pegi kalau sudah datang, dia tanda tangan, berarti dia ditekan. Dan kalau dia ditekan, dia pasti ngomong sama Bapak. Pak, saya sudah tanda tangan, saya diancam, saya mau dibunuh, saya mau di... Sekarang pertanyaan siapa orangnya? Kalau dibilang tegap, berapa orang? Dua orang, tadi tegap dua-duakah? Satukah? Ini enggak boleh, Pak. Hukum itu harus terang. Law is justice declare. Harus jelas fakta-faktanya. Mohon maaf, Pak. Saya tidak mau. Mohon maaf, Pak. Ini sekarang sudah hampir bulan minggu ketiga, Pak. Prapradilan, putra Bapak, mohon maaf. Sampai sekarang tidak jalan-jalan, Pak. Ini pengacaranya ganti-ganti terus, Pak. Maksudnya, sudah 70 orang. Ada pengacara bling-bling lagi malah ngomong tadi, itu pengacara junior. Saya suruh junior saja. Barusan tadi saya lihat postingan, dia bilang, ngajak pengacara 02. Pak Yusril lah, Pak Oto lah. Ini orang apaan? Saya juga pingin, siapa yang menggoreng ini? Pengacara Pegi kah? Pengacara Fina kah? Pengacara Eki? Yang jelas, di sini ada saudara Yosi, pengacara Pegi, maaf, pengacara Fina, dan pengacara Eki yang ada 2016 yang lalu. Maksud saya, Pak, bantu kita, Pak. Jangan dikasih beban-beban baru, Pak. Kalau boleh, saya mau tanya kepada Bapak. Benarkah Bapak menggunakan dua identitas, Pak? Maksudnya gimana, Bunga Rasulman? Saya mendapat informasi, Pak Rudy ini menggunakan dua nama. Nama Bapak satu, Rudy Irawan, itu kalau di Cirebon, kalau di Bandung menggunakan nama Asap Rudy. Benarkah itu, Pak? Betul, Pak. Kenapa Bapak menggunakan dua nama itu, Pak? Itu masalah perkawinan, Pak. Kenapa dengan perkawinan, Pak? Perkawinan itu istri yang tua tidak tahu, Pak. Saya kawin di sini lagi, Pak. Oh, jadi dengan Bapak menikah terus Bapak memasukkan identitas, Pak? Tidak, Pak. Itu memasukkan, Pak. Maksudnya, Pak, Bapak di Bandung namanya berbeda karena dengan istri kedua, begitu? Iya, Pak. Masalah perkawinan, Pak. Jadi, Bapak menikah di Bandung tanpa izin istri pertama terus Bapak merubah nama Bapak? Betul, Pak. Bapak merubah identitas juga? Itu saya... Merubah kakak juga? Sebentar, ini nikah siri maksudnya? Nikah, betul, Pak. Nikah-nikah ini, nikah-nikah benar, Pak. Berarti Bapak punya dua kakak? Nikah KUA, Pak. Iya, Bapak punya dua kartu keluarga? Betul. Betul. Punya dua KTP? Satu, Pak. KTP-nya yang mana, Pak? Sebentar, Pak. Pak, berarti Bapak mengakui bahwa Bapak telah memalsukan identitas, betul? Oke. Sebentar, Pak. Saya mau tanya Bapak, bukan tanya pengacara Bapak. Yang melakukan Bapak. Tunggu, bentar, bentar. Maaf, Pak. Saya bantu, Pak. Sebentar, Pak Dendi. Saya bantu. Pak, Bapak pelaku langsung, Pak. Kecuali Bapak tidak ada di sini. Bapak, benar Bapak melakukan pemalsukan identitas? Tidak, Pak. Bapak sudah ditanya penyidikan, Pak. Saya akan akan datu. Baik, Sudara Aiman. Saya melalui forum yang terhormat ini. Supaya kita tidak berbelit-belit. Kasian dua nyawa manusia sekarang, Pak. Tapi apa kaitannya dua nama? Tidak, sebentar. Kenapa? Kenapa? Pertama saya minta Polda Jawa untuk meniksa. Apa kaitan dua nama dengan kasus pembunuhan? Ada. Apa hubungannya antara dua nama dengan masalah kasus pembunuhan? Saya jelaskan, Pak Dendi. Oke. Berdasarkan kerangka berpikir saya dan apa yang disampaikan oleh Pak orang tuanya Peggy ini, disini saja dia sudah jelas membuat dua pernyataan yang berbeda. Bahkan dalam keterangan yang kita tahu, Peggy itu bareng dengan beliau ini. Dibuat namanya Robi. Benar kan, Pak? Saya, saya, saya. Sebentar dulu, Pak. Saya tanya dulu, Robi kan, Pak? Kalau nama Robi itu nama... Iya, saya tahu. Kan anak bapak yang nomor dua. Iya, betul. Benar kan? Pengakuan dari Lucy itu sengaja dibuat, Pak. Karena bapak takut sama istri bapak. Saya tidak kejar itu, Pak. Mohon maaf, mohon maaf. Pak, baik Pak Rudy, baik Peggy, baik yang lain. Dan saya mencurigai bahwa bapak dan anak bapak berbohong dalam kasus ini. Saya makin yakin, dugaan kuat saya, Peggy adalah pelakunya. Itu dalam pikiran saya. Itu, Pak. Karena dari kita dialog saja sudah ketemu. Jangan menjas, Pak. Bukan menjas. Jangan menjas. Saya menjas. Saya tidak menjas. Menyatakan sebagai pelaku sudah ada belakang, jangan menjas. Tunggu, kan saya bilang presam Serovino Sen. Tapi dari sini saja sudah jelas. Tidak boleh menjas. Jadi saya minta undang-undang kependudukan. Akan saya jelaskan. Iya, bapak mau ngomong apa ke saya? Masalah dua identitas. Iya. Menurut keterangan daripada klin kami, Iya. Tahun 2007, Iya. Itu pindah ke Bandung. Iya. Pindah ke Bandung, bekerja di Hotel Aston. Iya. Hotel Aston, saat itu tahun 2007. Iya, pertanyaan saya kenapa identitas jadi dua? Awal mulanya di sini, Bang. Awal mulanya nih. 2007, bekerja di Hotel Aston. Iya. Ada tukang nasi di situ. Namanya Tuti. Iya. Namanya Tuti. Selama setahun, kurang lebih setahun bekerja di Aston, mungkin ada ketertarikan. Iya. Tuti saat itu statusnya janda. Jatuh hati lah. Jatuh hati lah. Sampai akhirnya pacaran dan nikah kan kesana untuknya, Bang. Akhirnya pacaran. Dan menikah di bawah kebanjaran. Terus? Palsukan identitas gitu? Palsukan identitas itu tahun 2008. Iya lah. Bentar, Bang. Sebentar. Gantian, Bang. 2008 mengganti identitas atas nama A. Saprudin dengan tujuan untuk menikahi Tuti. Status bujangan. Tidak ada hubungan dengan pembunuhan. Iya. Bukan tidak ada pembunuhan dengan pembunuhan. Oke. Saya melihat kerangka berfikirnya tadi, kalau kita lihat seperti ini berbelit-belit, tambah lagi Peggy keterangannya juga, kita lihat dari keterangan yang lain berubah-rubah, maka muncul kecurigaan kita. Gitu loh, Bos. Ada logika law mandatory law, kalau kita orang hukum ya. Jadi saya melihat bahwa. Kita pisahkan, Bang, antara masalah pernikahan dengan masalah. Tidak bisa dipisahkan, karena beliau itu bersama dia. Iya. Peggy itu bersama dengan Pak Rudy, Pak. Oke. Peggy Setiawan, bukan Peggy Perong, anaknya Pak Rudy. Tahun 2008 menikah, kebetulan setelah pernikahan dengan istri kedua, dia kerjanya buruh. Iya, saya sudah ngerti, Pak. Bapak kan gini, maaf ya, maaf ya. Pak, maksud saya, tidak ada hubungan antara kita jatuh cinta, mau kawin lagi. Saya ini poligami, Pak. Iya. Istri saya lebih dari satu, tapi identitas saya satu, Pak. Tidak berubah nama Rasman, Pak. Tetap Rasman Arif Nasution. Itu baru gentle, Pak. Nah, karena seperti ini muncul kecurigaan bahwa orang tuanya begini, anaknya begini, itu satu poin. Poin yang kedua. Pak, saya setahun yang lalu lupa saya, Pak. Hari apa, tanggal berapa, saya masuk kamar mandi, saya tamu-tamu tamu lupa saya, Pak. Bapak 8 tahun yang lalu, hafal betul, Pak. Tanggal sekian, jam sekian. Hebat banget memori Bapak, Pak. Saya mau tanya, selip gaji Bapak, selip gajinya siapa ada sama Bapak, kan? Selip gajinya si Peggy? Ada, Pak. Ada, Pak. Itu bulan berapa, Pak? Tahun 2017, eh. 16. 16. Bulan berapa, Pak? Bulan berapa, Pak? Bulan Juli. Bulan sebelumnya? Sebelumnya. Juni, Juli lengkap semua? Sampai hari ini? Sampai Agustus. Sampai hari ini? Benar. Sampai hari ini? Artinya, Pak. Bentar. Saya tampakan dulu sebentar. Biar nabu ya. Saya menguji logika berpikir beliau. Oke. Sampai banget, Pak. Kenapa tahun 2016 Bapak simpan selip gajinya? Kenapa tahun 2000 sampai hari ini nggak disimpan selip gajinya? Selip gaji? Selip gaji yang mana dulu? Selip gaji dari si Peggy. Gini. Kan disimpan. Sebentar, saya tanya dia. Itu selip gaji. Gimana sih? Selip gaji. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tanya dia dulu nih, Bu. Iya, sebentar, Bang. Saya mau tanya, Bapak menyimpan selip gaji Peggy kan, Pak? Kan Bapak bilang, ini selip gajinya. Nah, itu 2016 kan, Pak? Bukan selip gaji, itu kas bon, Pak. Iya, kas bon 2000 berapa, Pak? 2016. 2016. Daftar utang maksudnya. Sampai sekarang Bapak simpan nggak kas bon yang lain? Enggak, Pak. Itu tersimpan karena kesompekannya. Jadi kenapa 2016 saja yang tersimpan? 2017, 2018, 2019? Itu buat memori saya, Pak? Ada. Ada semua. Itu 2018, silahkan jelaskan, Pak. Gini, Bang. Pekerjaan itu, itu dikerjakan kurang lebih 5 bulan, bukan bertahun-tahun. Pembangunan rumah tinggal milik Pak Agus, itu di bulan Juli sampai sekitar bulan November. Selesai. Bukan selesai. Saya kan bertanya dengan beliau, Pak. Iya. Makanya saya ingin tadi, sekarang nggak usah saya bawa. Saya dapat data kok, mohon maaf ini, Pak, ya. Saya punya data. Makanya saya tanya, Pak, Pak. 5 bulan itu lengkap, kan, Pak? Dia punya bon sebab Pak pegang. Selama 5 bulan itu? Ada, Pak. Semuanya? Iya, Pak. Tapi saya kebuang, Pak, itu bon semua. Kebuang, Pak. Nah, kenapa 2016 yang tersimpan? Itu yang sisa, Pak. Sisa buku, Pak. Buat banget Agustus, Pak. Pak, Bapak jangan bohong dong, Pak. Pak, kalau sesuai, Pak. Seorang secara sengaja memberi keterangan palsu. Bapak, pidana lho, Pak. Nggak, mesti apa kecuriganya, Pak Rasman? Kecurigaan saya. 2016 kasbonnya ada. Pas waktu kejadian ada. Tapi kemudian selain itu hilang, gitu kan? Kenapa kalau bulan Agustus ada kasbonnya? Gini. Terus sebulan Agustus, Juli, Juli. Apa kecurigaannya? Iya. Kecurigaan saya disetting. Disetting bahwa sekarang diciptakan. Dugaan saya sekarang baru dibuat kasbon-kasbon itu. Hebat amat Bapak ini menyimpan kasbon. Si Peggy. Si Peggy aja namanya disuramkan kepada istri mudanya. Apa untungnya ketika kemudian ada kasbon itu? Menunjukkan bahwa tidak berada di Cirebon. Maaf ya. Tidak berada di Cirebon itu. Saya menduga disinilah rangkaian peristiwa. Mulai pelarian dan keterlibatan dugaan keras terhadap Peggy. Ini sudah dipersiapkan dan dirancang. Itu yang ada logik saya. Jadi logika berpikir saya dalam berangkat. Apa di Samson Ovin Westernnya? Apa di Bukai ya? Berarti. Sebentar. Saya tanya nanti. Saya akan kasih kesempatan ke Pak Dendi. Jadi kasbon-kasbon itu daftar utang di Bandung ya Pak? Bandung betul Pak. Itu menunjukkan bahwa salah satu bukti bahwa Peggy pada saat kejadian bukan di Cirebon tapi di Bandung. Itu kecurigaannya? Saya tidak meyakini itu. Kenapa? Karena dari cerita yang berkembang. Berangkat tadi jam berapa. Kan gitu ya. Lalu kemudian ada temannya yang tidak tahu dia di mana. Pak saya kasih gambaran. Kalau misalnya dia tidur. Dia tidur tadi disini geser kesana gitu kan malam itu. Nah ada teman saya Pak. Dia pergi berkelahi. Dia keluar jam 3, dia balik jam 5. Saya tidak tahu. Tadi dia pergi Pak. Itu. Tapi yang paling pasti adalah. Kenapa saya makin curiga. Karena Pak Rudy ini. Begitu rapinya menyimpan dokumen seorang Peggy. Hanya 2016. Tapi di bulan Agustus. Oke. Dan di tahun 2016. Kenapa tidak dari awal-awal. Oke baik. Kenapa? Karena Mingguan. Lu anak Bapak Lucy. Sebentar Pak. Pak Lucy anak Bapak kan Pak? Aduh. Lucy keterangannya lain Pak. Karena Bapak takut sama istri. Makanya dirobah nama Peggy menjadi Robby. Ini Bapak ini kalau bicara hati hati Pak. Bukan merubah nama. Ini menarik. Soal utang lu. Ini minggu lalu. Daftar utang lu. Ini menarik. Satu-satu ya. Daftar utang hanya 2016. Tadi yang soal itu. Anda juga jawab ya. Yang dua orang tadi perlu jawab. Jangan-jangan tadi Bang Rasman bilang. Ini jangan-jangan karangan saja. Kemudian yang kedua. Nanti saya berikan kesempatan. Yang kedua. Kasbon logikanya kenapa kemudian hanya di tahun 2016 yang menunjukkan bahwa Peggy ada di Bandung bukan di Cirebon. Kenapa kemudian Kasbon-Kasbon daftar utang di tahun-tahun berikutnya tidak ada. Silahkan dua pertanyaan itu. Baik. Saya akan jawab dulu masalah. Sebenarnya. Karena saya harus break. Saya akan beri kesempatan. Setelah break saya akan kembali saat lagi di Rakyat Persuara. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Pak Dendi. Pak Dendi tadi dua pertanyaan sederhana sebenarnya. Yang pertama soal dua orang di luar jam besuk yang datang. Jangan-jangan itu kebohongan. Yang sampaikan oleh Bang Rasman. Kemudian pertanyaan kedua. Kenapa kemudian daftar Kasbon, daftar utang itu hanya disimpan di Agustus 2016. Setelahnya tidak. Daftar Kasbon itu menunjukkan bahwa Peggy berada di Bandung. Dan ketika daftar utang itu benar maka sangat mudah untuk mematahkan bahwa Peggy bukan pembunuhnya karena pembunuhan terjadi di Cirebon. Nah pertanyaannya kenapa daftar utangnya itu hanya ada di Agustus 2016. Setelahnya nggak pernah ada lagi. Silahkan. Baik. Ini pertanyaannya masalah rekap gaji Balibang ya. Dan dua orang tadi. Kenapa? Dan dua orang tadi yang di luar jam besuk. Dan dua orang tadi yang di luar jam besuk. Ini perjalanan saya dari Bandung ke Jakarta bercerita di mobil kebetulan besuk diantar tim dari kantor kami. Jadi saya tidak mendampingi. Jadi saya tidak mendampingi. Cerita di jalan di mobil. Pak, sewaktu saya besu. Secara fisik, Peggy sehat. Tapi kelihatan dalam tekanan secara pesikis. Satu lagi ada kejanggalan. Malam kemarin ada dua orang datang mengaku suruhan dari pengacara Bu Yanti. Menyodorkan surat untuk ditanda tangani. Ini keterangan daripada Pak Rudi. PS meminta untuk dibaca, tidak boleh. Ini menurut keterangan daripada Pak Rudi. PS menjelaskan bahwa orang dua tersebut meminta tanda tangan agar kamu diperingan hukumannya. Nah, terkait masalah dua yang abang tadi sampaikan. Jangan ngarang. Silahkan di cek CCTV. Mungkin di pohon ada CCTV. Apakah benar? Itu yang pertanyaan orang dua itu. Dan saya tadi pertanyakan kembali di perjalanan. Benar apa yang disampaikan PS. Masalah tanda tangan tersebut. Benar. Sewaktu saya menjenguk. PS bercerita begitu. Di perjalanan coba kita telpon Bu Yanti. Di perjalanan telpon Bu Yanti. Saya tanya ke Bu Yanti. Ibu, apakah Anda menyuruh timnya untuk datang ke polda, dua orang mengutus untuk meminta tanda tangan PS? Tidak ada. Silahkan diklarifikasi. Tidak. Oke, bisa saya jawab. Sebelum Pak Edi ya. Yang itu dulu ya. Sebentar, sebentar Pak. Begini. Kita kan orang hukum Pak. Kalau belum pasti diletup-letupkan begini itu yang repot. Nah, sementara pengacaranya Peggy kan bukan Bapak. Maaf ini ya. Bapak pengacaranya Pak Rudy. Di Pak Rudy ini belum ada apa-apa sebenarnya ini Pak. Udah menunjuk pengacara. Nah, kecuali besok dia terkena dengan kasus KTP Ganda ini misalnya. Baru dia perlu Bapak Dampingi gitu Pak. Nah, yang kedua. Yang kedua. Kalau itu ada paksaan. Pasti nanti Peggy cerita dengan pengacara hari ini. Yang besok dia. Kan pengacaranya banyak banget. 70 orang. 70 orang Pak. Peggy? Iya. Peggy 70 orang Pak. 70 orang Pak. Betul kan Pak? Mendekati 70 kan? Betul. Nah. Jangan Bapak yang bicara. Biar mereka yang bicara nanti. Bukan kami yang berbicara. Justru-justru ini awalnya. Ngerti. Ini menyampaikan. Ngerti. Cuma. Artinya itu memang itu haknya. Bapak tadi cerita. Bahwa. Beliau ini ketika besok anaknya. Peggy. Peggy cerita itu. Iya kan? Baru tadi. Bapak Cross Jack. Menurut saya. Sebagai seorang lawyer profesional. Harusnya itu Bapak perdalam dulu. Baru lempar di sini Pak. Kalau enggak muncul begini lagi. Dan pertanyaannya. Saya tanya Bapak sebagai lawyer. Bolehkah orang masuk malam-malam ke sana. Tanpa izin dari jam besok. Boleh? Bukan. Bukan saya tanya Bapak. Tidak boleh kan? Tidak boleh. Kan jam kemarin. Tidak boleh. Berarti. Berarti kalau bukan itu. Berarti bukan lawyer. Bukan lawyer. Bukan lawyer. Kalau begitu siapa? Silakan. Nah kalau dia belum tahu. Tidak usah dilempar. Nanti juga pasti bakal ketahuan. Kenapa? Pan nanti kalau dia diperiksa. Sebentar Pak. Bukan dilempar. Kalau dia diperiksa nanti di persidangan. Atau dia nanti diperiksa oleh polisi. Penyidik. Atau dilimpahkan kekejaksaan. Pasti ke lautan. Ini surat apa yang dia tanda tangan nih? Kalau itu benar. Lakukan uji lab forensik. Tanda tangan tuh baru. Pasti dapat Pak. Baru apa enggak Pak? Nah yang jadi aneh bagi saya. Kumpul-kumpul dokumen. Itu Agustus. Oke. Di bulan tahun 2016. Belum. Ingat kawan-kawan yang bawa naik sepeda motor. Sekarang saya sampai tanya dulu. Saya saja bahwa istri saya minggu lalu lupa saya Pak. Jam berapa hari ini? Oke. Ya sebetulnya nih saya sampaikan. Ya apa yang saya sampaikan oleh Bang Rasman sebetulnya. Ini saya lihat. Ada upaya-upaya untuk mengaburkan fakta. Upaya mengaburkan fakta? Ya. Ada upaya-upaya menyembarkan informasi yang menyesatkan di sini. Kenapa demikian? Karena tadi ya. Tadi sampaikan bahwasannya ada orang masuk ke dalam. Kemudian pertama disampaikan tidak tanda tangan. Kemudian disampaikan lagi tanda tangan. Kalau kita tanda tangan pasti akan baca siapa yang meminta bantuan kepada kita tadi. Logikanya kan seperti itu. Cuma yang jadi masalah tadi sampaikan oleh Pak Rudi. Bahwa saya tidak kenal. Saya tidak kenal dengan orang ini. Jangan sampai misalnya ini dipersepsikan kepada yang lain. Nanti-nanti masyarakat berpersepsi lain. Kalau memang kita tanda tangan pasti tahu. Siapa yang buat minta surat ini? Gini. Buat mulai. Karena kenapa? Maaf, saya ralat. Saya ralat lagi. Tapi akhirnya ditanda tangan ini oleh Peggy. Akhirnya ditanda tangan ini. Ditanda tangan ini ya? Tidak tahu apa yang ditanda tangan ini? Menurut Peggy. Jadi kalau ditanda tangan, saya yakin pasti dia tahu siapa yang tahu. Dan itu akan terbongkar. Pasti tahu. Dari mana Abang punya kesimpulan seperti itu? Pasti. Karena besok pasti akan muncul. Tidak akan mungkin bisa disimpan. Jadi siapa? Dua orang misteri itu siapa? Membawa surat apa? Makanya inilah yang disampaikan. Siapapun dia, kalau memang dia nyuruh, kemudian ditanda tangan oleh Peggy, itu pasti tahu. Ada namanya tercatat. Jadi kalau misalnya disampaikan, tidak tahu siapa orangnya, itu tidak mungkin. Dan dia orang dewasa, bisa menolak. Siapapun yang minta tanda tangan, berani menolak untuk tidak tanda tangan surat itu. Dan sekarang itu tidak bisa direkayasa apapun juga. Semua transparan. Jadi kalau misalnya kemarin saya lihat dari berbagai pemberitaan, membantah, menolak, kemudian apa. Tidak apa-apa. Saya selalu ingatkan kepada Polri, kemana polisi penyidiknya, bahwasannya, jangan selalu mengandalkan masalah pengakuan. Buktikan kepada masyarakat bahwasannya, harus buktikan berdasarkan penyidikan-penyidikan Indonesia. Baik, saya ingin menuju ke Pak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlian, Kapolda Jawa Barat, yang pada saat kejadian itu memimpin Polda Jawa Barat. Selamat malam. Sehat selalu Pak Anton. Selamat malam. Jenderal. Kang Aiman, selamat malam. Siap. Iya. Jenderal, saya ingin bertanya. Ini tadi barusan ada dua data yang menurut saya menarik, yang belum pernah terungkap sebelumnya. Dan baru kemudian ada disampaikan oleh ayah dari Peggy. Sebelum saya menanyakan soal kasus Peggy terkait dengan penyelidikan dan sebagainya pada 2016. Mungkinkah ada orang yang bisa masuk ke Polda Jawa Barat di luar jam besuk untuk membawa kertas dan dalam tanda kutip ya, memaksa untuk tanda tangan. Begitu betul ya Pak Rudi ya? Betul. Betul, oke. Silahkan Pak Anton, Jenderal, silahkan. Baik, terima kasih. Setiap tamu yang masuk ke tahanan itu, tadi betul ada jam besuk dan di tahanan itu pun juga ada CCTV dan ada tamu-tamu, daftar tamu yang harus menanatangani siapa sebetulnya yang besuk tersebut. Kemudian tempat penanatanganannya juga di mana? Apakah di tahanan itu sendiri atau di luar? Ini kan belum jelas. Tapi yang jelas, hal itu akan sangat mudah diketahui. Bisa diketahui dari penjaga tahanan saat itu, bisa diketahui oleh satu selnya saat itu, betul tidak jam segitu akan keluar. Sehingga di sini, ya, harus kita buktikan bersama. Betul sekali, kata Bang Edi Hasibuan, itu pasti akan terungkap. Dan memang, di luar jam besuk, ya tidak boleh ada yang besuk. Karena ada, jangankan jamnya, hari-harinya pun juga jam besuk itu tertentu. Tidak setiap hari bisa besuk. Nah, ini pun juga perlu didalami lebih teliti. Kenapa? Kalau memang ada, kenapa sampai kebobolan begitu? Karena ini, jangan sampai, tadi pun juga, mengaburkan informasi-informasi, membuat sebuah hal-hal yang lain yang ingin mengalihkan kasus ini sendiri. Justru yang paling penting sekarang ini bagaimana problem solving, memecahkan kasus ini, sebagaimana arahan Bapak Presiden agar lebih terang-menerang. Jangan menyebar ke mana-mana, itu yang paling penting. Jenderal, saya ingin bertanya, pada waktu itu kasusnya kan di Polres Kota Cirebon, Jawa Barat. Lalu kemudian tim gabungan dari Polda, Jawa Barat juga ikut menyelidiki dan menyidik kasus ini. Tentu Jenderal juga mengetahui, karena pada saat itu adalah Kapolda, Jawa Barat, pada saat kejadian. Saya ingin bertanya, Pak Presiden baru-baru mengatakan jangan ada yang ditutupi, bila ada ya. Dan buka transparan. Kemudian ada muncul berbagai isu, ada anak pejabat, anak kepala daerah, anak pejabat kepolisian, dan lain sebagainya. Apakah Jenderal melihat hal tersebut pada saat kejadian? Tentu Jenderal juga melihat, sebagai Kapolda, mengetahui kasus ini. Betul sekali, saya sangat mengetahui, kasus ini Agustus, saya kebetulan masuk 16 Desember. Jadi sudah hampir P21. P21-nya itu tanggal 23 Desember. Tapi sudah diserahkan berkas lengkap ini bulan September. Berkas lengkap kekejaksaan ini sudah diserahkan bulan September. Jadi ketika saya masuk, proses aktivitas ini sudah selesai. Bukan berarti saya mau istilahnya, tidak bertanggung jawab. Namun apapun juga, apabila itu jadi tanggung jawab saya, saya siap bertanggung jawab. Kapanpun juga. Kemudian masalah ini justru terjadi pembiasan-pembiasan. Seperti contohnya saja, adanya tersangka-tersangka yang melibatkan, ujung-ujungnya melibatkan institusi pori. Institusi dulu tempat saya bekerja. Apapun juga, kemanapun juga, itu melibatkan. Satu, masalah TSK misalkan. Ada DPO katanya, putranya yang sekarang jadi pati. Saat itu ada memang kaporesnya F. Bigen F. Nah itu pun juga baru menjabat sebagai kapores itu 6 Desember. Jadi sebelum, kasusnya juga sudah hampir selesai. Dan saat itu memang yang bersangkutan punya putra. Kebetulan saya tahu, saya terusuri, putranya ada 5. Yang 4 putri, dan yang putra satu orang yang bungsu, yang diduga saat itu sebagai pelaku saat 2016 baru berumur 2 tahun. Baru berumur 2 tahun. Apakah mungkin seseorang yang berumur 2 tahun jadi DPO? Nah ini pun juga kan, pembiasan-pembiasan informasi. Yang ujung-ujungnya kenapa? Kenapa harus kepada para anggota? Kemudian yang kedua pun juga, masalah ada katanya. Anaknya mantan, bupati. Padahal yang dimaksud adalah bupati yang sekarang. Itu jadi bupati pun juga tahun 2022. Dan memang ada putranya yang bernama A. Tetapi, maaf saja, itu sekolahnya di Jakarta pada tahun 2016. Dan tidak pernah ke Cilbon. Bahkan ke tempatnya saya di kota Indramayu itu setahun sekali, kalau Jiara atau Ido Pitri. Nah ini pun juga pembiasan kembali. Nah kemudian, masalah gabungan antara Polda dengan Pores Kota Cilbon ya. Karena saat itu Pores Kota Cilbon. Itu memang betul. Kenapa sampai ada berdua? Karena saat itu dicurigai ada isu-isu bahwa ya orang tuanya korban E ikut campur. Makanya biar tidak adanya ikut campur, sambil alih ke Polda. Oh itu, jadi ini baru tahu saya Pak. Jadi gini, jadi pada waktu itu Polda Jabar ikut dalam proses penyelidikan dan penyidikan, itu bukan karena ada isu anak pejabat kepolisian ya? Bukan karena anak korban? Bukan. Bukan, justru untuk menjaga netralitas. Netralitas karena korbannya adalah anak dari Pak Rudiana waktu itu ya? Ya, Pak Rudiana. Oke. Dan tidak pernah ada jenderal bahwa isu anak pejabat tinggi kepolisian atau pejabat kepolisian atau pejabat polis kepolisian yang terlibat dalam kasus ini, pada waktu itu 2016 belum pernah ada isu itu? Tidak pernah ada. Justru sekarang inilah. Baru sekarang ini. Baru sekarang inilah. Justru dari yang delapan tersangka ini yang menunjukkan awalnya itu adalah ada PS, ada Andi, ada Dhani. Itu, semuanya itu. Oke, jadi itu pembiasan informasi yang baru terjadi sekarang. Yang dulu sebenarnya jenderal juga lihat tidak pernah ada indikasi ke arah sana. Tidak pernah ada indikasi. Tapi sekarang apapun juga ujung-ujungnya seolah-olah ya institusi porsi yang salah. Dan juga kenapa tadi ini masalahnya PS yang menjadi satu tersangka gitu. Karena satu rumah yang digerepek yang saat itu ditujukan oleh delapan tersangka rumah PS. Dan itu adalah rumah PS yang sekarang ditangkap. Kemudian juga ada signifikan yang sangat-sangat berkaitan. Satu, nama samaran, Robi. Kedua, perong. Ketiga, adanya motor yang memang dirilis oleh di Reskrim U. Dan kemudian saya juga kalau boleh menanggapi masalah. Bon, memang mohon maaf. Silahkan. Saya, kalau slip gaji namanya sudah diberikan, tidak disimpan oleh orang yang lain. Disimpan oleh yang bersangkutan. Dan biasanya sebulan-dua bulan juga sudah dibuang. Nah ini ada satu ya bukan suatu kecurigaan lah. Ini ada rangkaian untuk membiasakan barang bukti. Dan men-setting tentang saksi-saksi. Ingat loh. Bahwa saksi yang menunjuk PS ini adalah sahabat karibnya. temannya sejak SD dan SMP. Sehingga kualitas saksi di sini ini sangat kuat. Dan ini saya tanyakan kepada penyidik. Dan apabila itu salah, mereka pun juga akan terancam kalau memang menunjuk PS ternyata di pengadilan ini nanti. Bukan. Itu ada sumpah palsu. Sumpah palsu itu ancaman hukumannya sembilan tahun. Termasuk kepada yang sekarang. Apabila mengemukakan bukti-bukti yang palsu, bukti-bukti yang dibuat, apabila nanti dituntut bahwa ini alat bukti palsu, bahwa ini kesaksian palsu, jangan lupa semuanya akan terkena tentang saksi palsu ini. Jenderal, saya ingin tanya. Saya harus fair juga begini, Jenderal. Putusan atas nama Pegi Perong. Setiawan. Enggak, di putusan namanya Pegi Setiawan. Anda punya putusannya ya? Ada sebut nama Pegi, Jenderal. Pegi Perong, iya. Itu ada di putusan hakim di tahun 2016. Ya, betul sekali. Ada di putusan hakim. Nah, pertanyaannya, sebegitu sulitkah polisi untuk mengejar Pegi sampai delapan tahun? Dan, ya, karena kita tahu mungkin apakah karena viral dan sebagian kita tidak tahu. Tapi, sebegitu sulitnya kah mengejar seorang Pegi pada waktu itu? Jenderal, pada waktu itu kan Kapoldanya. Apa yang terjadi pada waktu itu sesungguhnya? Kami ingin mengetahui. Silahkan, Jenderal. Baik. Ini pun juga jadi satu pertanyaan kami. Memang, saat itu sebetulnya bisa saja tidak terlalu sulit. Tapi, saat itu kasus ini tidak menjadi satu atensi usus. Dan, Polri saat itu penyidik berpuas diri. Ah, sudah. Sudah ditangkap delapan orang. Dan juga memang adanya soliditas di antara mereka itu sendiri untuk mengaburkan yang ketiga DPO ini. Sehingga di sini itu seperti yang sekarang dua saja tidak bisa teridentifikasi. Kenapa? Karena antara satu saksi dengan yang lain itu berbeda-beda menunjuk identitas yang bersangkutan. Hanya yang paling yang paling signifikan adalah PS. Kenapa PS? Karena rumahnya pernah di Gerebal. Kemudian juga nama-nama samaran dan bukti bukti lain. Nah, justru di sini kenapa? 8 tahun tidak terungkap karena yang kesangkutan itu sendiri sudah tidak pernah ke Cirebon lagi. Dan ini menjadi pelajaran mahal bagi siapapun penyidik terkait dengan kasus apapun ketika ada buronan yang muncul dalam putusan pengadilan maka harus dikejar dengan kemudian memunculkan PR berikutnya. Betul sekali. Seharusnya demikian. Seharusnya demikian. Nah, mungkin ini ini yang harus kita koreksi. Makanya saya menyarankan agar diadakan audit investigasi. apakah ada kesalahan atau tidak. Terhadap penyidikan ini? Ya, terhadap penyidikan ini. Biar jelas, biar terang-benerang, biar nanti jangan masyarakat menuduh-nuduh saja. Tapi, di sini tunjukkan polisi adanya satu kesulitan. karena yang jelas untuk seketsa saja susah. Karena ditutup-tutupi oleh rekan-rekannya yang lain. Sehingga, kan di sini tadi ada ajas Praduga tak bersalah. Dan yang bersangkutan pun juga apa? Mengganti nama. Sehingga kesulitan. Dan menurut tetangganya juga di sana. Bahwa ketika datang atau keluar itu selalu memakai masker. Sehingga tidak ketahuan. Itu salah satunya yang menjadi masalah. Baik. Terima kasih. Inspektur Jenderal Polisi Purna Wirawan Anton Carlian. Kapolda Jawa Barat pada saat kejadian Pegi Perong hanya selang beberapa bulan ya. Pegi Perong itu Agustus 2016 Pak Anton Carlian Desember 2016. Betul ya. Kejadiannya Agustus 2016 Pak Anton Desember 2016. Betul demikian ya Jenderal? Betul. Tanggal 16 Desember 2016. P21-nya 23. Sebelum P21 saya itu. Sebelum masuk. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih tentu berharga apa yang kemudian Jenderal sampaikan kepada publik. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Dan kita akan kembali saat lagi. Kapan bersama kami di rakyat bersuara. Saya tadi menyampaikan di awal bahwa hari ini saya mendatangkan sejumlah narasumber eksklusif ya. Di antaranya adalah klub motor atau yang sering disebut dengan geng motor tapi sekarang menyebutkan sebagai ormas ya. Tadi ada XTC lalu kemudian ini Moonraker kemudian juga ada ayah Peggy dan juga tidak ketinggalan adalah pengacara FINA yang sejak awal menangani kasus ini di 2016 Bung Yosi Bung Yosi Anda bisa cerita tadi saya sudah angkat sejumlah fakta yang kemudian disampaikan oleh Pak Anton Carlyan Inspektur Jenderal Polisi Purna Wirawan yang merupakan Kapolda Jawa Barat pada saat kejadian beberapa bulan setelah kejadian. Saya ingin tanya apa yang terjadi pada waktu itu dan kemudian kenapa Anda tiba-tiba selesai lalu kemudian sekarang FINA ada pengacaran yang lain. Silahkan. Oke terima kasih Bang Ayman saya mendapat kuasa dari dua keluarga korban itu di tanggal 19 September 2016 Saat itu Saat itu para tersangka yang saat itu tersangka saat itu mereka para tersangka yang saat itu itu sudah pelimpahan di Polda Jabar Di Polres Kota itu hanya tiga hari mereka Hanya tiga hari Tadi disampaikan oleh Pak Anton kenapa Kapolda Jabar karena korbannya adalah anak dari seorang anggota polisi Pak Rudiana Betul Waktu tanda tangan kuasa dua keluarga korban itu tanggal 21 atau tanggal 22 saya hadir di gelar perkara di Polda Bang di Polda saat itu terus tidak lama September gelar perkara dan saya hadir dalam sidang-sidang mereka Bang di 2017 mulai sidang kalau gak salah 2017 ada jejak digital saya disitu ada beberapa jejak digital apa yang terjadi pada waktu itu bahwa tadi Pak Anton katakan gak pernah ada terdengar misalnya ada anak pejabat tinggi apakah kepala daerah apakah kepolisian tidak pernah ada waktu itu tidak pernah ada sama sekali baru sekarang-sekarang ini nih pembiasaan informasi lalu kemudian apakah pada waktu itu ada dalam tanda kutip nih rekayasa dari penyelidikan dan penyidikannya misalnya apakah muncul pada waktu itu isu-isu tersebut tidak ada Bang saya melihat kerja polisi itu penyidik saya lihat baik Bang karena emang ini kasus pembunuhan Bang kalau taruh lah misalnya polisi ini bermain kan dia melewati step jaksa itu kan melewati step jaksa P21 kan kalau misalkan tidak ada bukti-bukti tidak kuat pasti ditolak Bang dan di semua pengadilan terbukti dengan hukuman yang tidak berkurang satu haripun betul Bang semuanya hukuman sumur hidup dan kecuali yang satu yang di bawah umur itu di bawah umur betul jadi itu yang kemudian Anda temui jadi tidak ada yang janggal pada waktu itu sama sekali tidak ada bahwa dikatakan ini sebenarnya kecelakaan biasa lalu kemudian karena ayahnya ayah korban seorang polisi maka diambillah data-data yang kemudian berbeda dan memaksakan bagaimana Anda menjawab itu saya tidak melihat itu Bang proses hukumnya proses hukum acara pidanya berjalan dengan dengan baik yang saya lihat saat itu Bang karena kan saya membuat legal opinion saya membuat permohonan untuk dilakukannya rekonstruksi oke baik itu pada waktu itu betul sampai sekarang kenapa Anda tidak mendampingi lagi tiba-tiba ada pengacara yang lain itu boleh jelaskan nah itu saya bingung juga ini kan betul Fonny sudah ingkrah Bang iya tetapi kan kalau kasus ini masih bergulir berarti saya masih kuasanya dong betul nah kemarin saya juga melihat di Youtube dari keluarga Vina itu tidak mengakui ada kuasa hukum disitu makanya saya bingung saat itu bapaknya yang tanda tangan kuasa Pak Rudiana bukan bapaknya Vina oh bapaknya Vina oke baik sama bapaknya Eki Anda penasihat hukum dari Vina ya bukan Eki ya kedua-duanya Bang oh kedua-duanya kedua-duanya saya pegang semua Bang oke saat itu bapaknya Vina langsung tanda tangan kuasa bersama Pak Rudiana itu bapaknya Eki saya ingat di rumah makan di kompleks ini menarik ini menarik nih Anda kan penasihat hukum Pak Rudiana juga betul Bang memang pada waktu itu ada offside dari Pak Rudiana yang melakukan penyelidikan penyidikan sendiri tidak Bang tidak Anda berkata jujur nih ya betul dari mana Anda bisa mengatakan itu gini Bang kan disitu kan bapaknya Eki itu kan sebagai pelapor Pak Rudiana iya di tanggal 31 September dulu Ip2 kalau tidak salah ya betul sekarang waktu itu dia kanit narkoba betul Bang kanit kanit waktu itu kanit sebagai pelapor dan ketika diambil alih oleh Polda Jawa Barat yang bersangkutan Pak Rudiana tidak lagi menangani kasus ini tidak lagi lah Bang cuma tiga hari di Polres Kota Bang oh Pak Rudiana hanya tiga hari menangani si para pelaku ini cuma tiga hari ada di Polres Kota Cirebon ditarik ke Polda Jabar betul saat saya regam perkara ini sudah pelimpahan ke Polda Jabar Bang yang artinya Pak Rudiana tidak lagi cawe-cawe di situ tidak Bang tidak tidak saya jamin tidak tidak ya tidak dan kemudian diambil oleh Polda Jabar kemudian berkas dan lain sebagainya dirapikan oleh Polda Jabar betul Bang dan tidak Anda melihat pada waktu itu sebagai pengacara Vina dan Eki tidak ada rekayasa apapun di situ tidak ada Bang tidak ada rekayasa dan sampai saat ini Anda merasa masih merupakan pengacara dari Vina dan Eki betul kalau keluarga Vina itu mengklaim bahwa saya tidak ada pengacara saat itu saya punya jejak digital Bang pertama yang kedua saat perkara ini berjalan itu untuk gelar perkara saya hadir loh Bang saya hadir gelar perkara artinya ada tanda tangan kan di situ yang saya pertanyakan pengacara-pengacara apakah mereka membuat tiga lopinian apakah mereka ini mengajukan rekonstruksi ya kan apakah mereka melihat sidang mendengar sidang kan saya semua Bang saat itu betul surat kuasa saya saya terselip dimana saya entah dimana oke Anda gak saya mau kasih kesempatan Anda ada gak pesan yang ingin Anda sampaikan kepada pengacara yang sekarang menangani pengacara Vina dan keluarga Vina dan Eki ya sebagai lawyer yang ditunjuk di 2016 saya sih berharap kasus ini terang-beneran Bang kalau bisa gak usah ada ini lah gak usah ada statement-statement liar di di medsos Bang kalau bisa kita gabung lah maksudnya gimana ada apa ya ada statement-statement liar di medsos itu yang mana itu statement liar ya banyak lah Bang misalnya ya tentang ya itulah pengacara-pengarit yang sekarang itu Bang itu kan setelah bahwa saya Anda dikatakan pengacara kampung yang tiba-tiba muncul nah itu dia padahal yang oh itu Anda merasa seperti itu itu ditujukan ke Anda maksudnya ya mungkin lah Bang oke karena kan saya saya kan pengacara Vina di awal Bang sama Eki pasti ke situ larinya lah itu lah Bang oke Bung Rasman mungkin ada tambahan ya terima kasih jadi satu sisi si pengacara Blink-Blink itu bilang saya serahkan ke Junior nah kemudian ketemu beliau ini Vina Eki orang tuanya dua-dua menyerahkan kuasa kepada Adinda Yosi betul ya tetapi kalau dia pengacara senior dan ketika kita pegang kuasa itu apa nggak lihat jejak digitalnya kan ada jejak digitalnya bahwa memang sidang itu satu yang dipertanyakan oleh saudara Yosi adalah kenapa sidang ini tertutup harusnya terbuka kan ini pembunuhan betul ya betul ya nah itu salah satu upaya beliau tapi hakim mengatakan pada waktu itu tertutup tidak tahu pertimbangannya apa makanya kita lihat kalau ada persoalan ini muncul sekarang jangan ke polisi terus ujuk-ujuk diserang ini ibarat koki kita mau masak kue yang masak kue itu koki ini kita kebuki rame-rame yang nggak jadi kuenya jadi dorong polisi untuk mengungkap kasus ini kalaupun ada audit investigatif polisi jaksa hakim salurannya ada polisi propam jaksa komisi kejaksaan hakim komisi judicial ada semua instrumen ini telah berjalan dengan baik nah jadi masa ada satu pengacara dia bilang saya menolak penjelasan atau rilis dari diri krimung sebentar saya harus adil juga nih karena maksudnya mungkin Bung Hotman ya kan apa yang disampaikan masuk logika bahwa 5 terpidana dari kasus Eki dan Vina ini itu menolak bahwa mereka tidak mengenal Vina eh pun malah tidak mengenal Peggy Setiawan itu kan kalau secara logika tentu diterima penjelasan si Hotman tadi bukan begitu dia mengatakan 5 mengatakan bahwa itu bukan Peggy kan begitu kalimatnya hanya satu yang mengatakan Peggy pertanyaan saya ini bukan one pet one man one food one value bukan ini bukan pemilihan kalau ada 5 orang yang secara sengaja berbohong untuk menutupi keterangan yang satu yang benar ya kalah yang satu itu maka pertimbangan hakim ketika dipersidangan pasti terang-benterang 3 bulan minimal maka saya lihat ini ada by design dugaan kita ya satu ada dugaan oknum pengacara berinisial NJ JN untuk diperiksa karena ini yang kita duga menyuruh merubah keterangan ini dari dari yang tadinya mereka akui menjadi berubah sehingga kita gaduh seperti ini semua yang kedua hakim hakim kan menilai dalam proses persidangan itu nah sehingga ini perlu diaudit tetapi hakim kan melihat bahwa ada fakta persidangan mereka bacakan dan diputuskan dan mereka menerima menjalani hukuman itu semua loh sekarang ada yang bilang katakan pengacaranya dari pengacaranya Saka itu Bu Titin Bu Titin itu menurut pengakuan saudara Yosi kepada saya dia itu melakukan upaya hukum karena keberatan dengan 8 tahun putusan bukan salah tangkap ingat ya bukan salah tangkap nah sekarang kok bilangnya salah tangkap nah jadi kita ini sekarang jadi rame begini satu ada oknum pengacara yang kita duga yang kedua pelakunya ini kita duga para tersangka ini mereka ini ada yang bilang 3 dapat DPO ada yang bilang 5 ada yang bilang 2 ada yang bilang 1 ini keterangan ini semua adalah data yang saya terima sehingga mereka membuat kita jadi seperti ini ditambah dengan dugaan kita ada upaya sistematis yang diduga dilakukan oleh keluarga Peggy mohon maaf ini melalui orang tuanya melalui Peggy sendiri nah ditambah dengan pengacara si Beling-Beling yang sampai sekarang saya lihat tidak jelas kemana arahnya misalnya saya menolak kalau 5 terus kalah yang 1 dimana logika hukumnya katanya senior maksud saya saya mohon kalau bisa dalam perdebatan-perdebatan begini mbok datanglah dia jangan jangan berbicara di media sosial karena itu one way communication tapi kalau kita diskusi begini kelihatan maksud saya apa saya dibuli netizen tidak apa-apa yang penting bagi saya adalah jelas siapa pelakunya kalau polisi ternyata salah tangkap hukum polisinya tapi kalau ternyata Peggy hukum Peggy-nya clear karena itu untuk Indonesia dan kebaikan hukum untuk Indonesia itu jelas dan saya dan saya saya tidak pansos kenapa saya harus pansos orang semua kenal rasman kok saya mengalami banyak masalah radika polisian keluarga saya semua tahu saya juga mengalami status tersangka sampai dilakukan gelar perkara khusus berguguran saya lakukan upaya hukum saya laporkan ke propam saya laporkan puluhan surat saya itu ada manajing partner saya ramad ada bukir dan neti itu tim saya ada saudara pandi di sekarang di dapur tiga di pulau nonton ini yang bilang ke saya Pak bahwa kami pun mencurigai bahwa ini ada oknum yang bermain memang pelaku ini masih anak-anak katakanlah dia masih remaja tapi kalau ada yang mendorong dan sama sekali tidak melibatkan Pak Rudiana kenapa Pak Rudiana itu sampai dengan tadi dicari komunikasi dia sudah terdiam kayak orang bengong Pak dia udah bingung semat ketemu Bang rasman enggak kita sudah sudah punya tim komunikasi ok beliau itu ketakutan komunikasi dengan saudara Yosi juga dia sudah sulit berkomunikasi kami sempat juga mengundang yang sangutan iya tetapi yang paling menarik menurut saya adalah kita sebaiknya menelusuri satu-satu satu kenapa ini jadi gaduh ada peran film film itu saya bacakan mohon maaf ini di awal ketika kita menonton film maka keluarlah ini film ini berdasarkan kejadian nyata di tahun 2016 dan dibuat atas persetujuan keluarga dengan sedikit dramatisasi untuk keperluan alur cerita bahasa kasar atau konten sensitif dibuat secara sinematik dengan tujuan untuk memberi gambaran akan betapa keji dan mengenaskan kejadian yang sebenarnya film ini ditujukan untuk mengingatkan betapa bahaya kriminalisasi kriminalitas yang dilakukan geng motor liar dan juga untuk membuka mata kita semua bahwa masih banyak pembunuhan serta kejahatan akan kekerasan seksual yang belum terungkap di negeri ini perubahan nama dilakukan untuk menghormati korban dan institusi yang lain semoga tidak ada lagi FINA-FINA yang lain ini pembukaan saya bicara by data jadi mohon netizen supaya lebih cenderung untuk melihat secara kebenaran ini penutup dari 11 orang pelaku pemerekosaan dan pembunuhan FINA 8 orang berhasil ditangkap dan 7 orang diantaranya dijatuhi hukuman seumur hidup namun hingga saat ini pihak kepolisian belum berhasil menemukan EGI yang merupakan otak dari kejahatan tersebut bersama 2 orang pelaku lainnya banyak yang berpendapat bahwa mereka bertiga berada di Jakarta sebagaimana yang dikatakan Linda pada saat kerasukan arwah FINA bermunculan juga spekulasi bahwa EGI dan 2 pelaku lainnya sudah mengubah identitas mereka masing-masing di 3 tempat yang berbeda apa yang mau saya katakan disini disini anda-anda semua adik-adik saya para penggiat-penggiat para motor-motor ini disini sudah dipersalahkan benar tidak anda terima gak tidak ya coba saya tanya anda terima tidak tidak anda keberatan tidak keberatan ini 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 sudah salah jadi film ini menambah beban bagi kita yang kedua dia mengatakan bahwa disini ada aktor ada aktor yang bernama merupakan otak dan ini yang bernama EGI EGI atau Peggy atau apa kok dia menyebut ada aktor ini kan film terus dijadikan rujukan jadi gaduh sekarang lalu kemudian kerasukan arwah kerasukan arwah jadi nampak data baru jadi orang yang kerasupan dari dasar buat film terus dijadikan orang ribut satu Indonesia bahkan dunia ini saya kira tidak fair karena itu karena itu saya minta agar production house film ini panggil oleh Polda Jawa Barat kenapa? karena pimpinannya pernah saya lihat tayang di salah satu TV swasta live ketika ditanya oleh reporter apakah ini mendapat izin dari Pak Rudiana jawabnya tidak mendapat izin dari Pak Rudiana apa pentingnya itu? kan anaknya EGI bagaimana memerankan orang dua manusia yang meninggal kok Vina saja yang diungkap kan yang meninggal dua satu Vina satu EGI disini kok Vina Vina terus EGI-EGI berikutnya boleh mati jangan gitu dong anda sekarang sudah 3 juta lebih saya dapat informasi kalau benar itu penontonnya kalian 40 ribu ratusan miliar apa yang anda buat untuk keluarga EGI dan Vina dalam kasus ini saya minta agar pulisi mengusut ini ini serius ini kan sudah ada laporannya nanti kita tunggu maksud saya supaya ini lebih diseriusin lalu kemudian pengacaranya sekarang minta tolong Bapak Presiden turun tangan untuk bantu Vina kok gak sama dengan EGI minta tolong juga dong dengan EGI supaya EGI dan Vina tenang arwahnya disana dua korban manusia karena kekejaman ini jelas film ini tambah dengan dugaan jangan-jangan jangan-jangan ya jangan-jangan PH produser sutradara keluarga melakukan sikap seperti ini sehingga kita gaduh gara-gara film dan perbuatan mereka yang patut saya duga untuk disidik dilakukan proses lebih lanjut terima kasih saya berikan kesempatan dulu pada Pak Dendi soal klarifikasi tadi bahwa pertama ya ada ini tadi gak main-main juga karena soal pemaksuan data dan lain sebagainya lalu kemudian tadi soal dua lalu kemudian juga ada apa namanya hal-hal lain yang ingin diklarifikasi silahkan baik saya akan mengklarifikasi masalah rekap tadi seperti yang disampaikan tadi Pak Anton Carlian itu rekap gaji perorangan bukan rekap disini maksudnya rekap kasbon seorang mandor bukan tadi Pak Anton mencontohkan kalau gaji itu saya simpan itu pasti saya simpan pribadi bukan orang lain yang menyimpan kalau ini kan rekap datanya pegi yang menyimpan ayahnya betul ya bukan bukan data rekap pegi jadi begini data ini data Pak Rudy saat itu sebagai mandor mempunyai delapan karyawan delapan buruh oh ini datanya ini ini datanya oke jadi catatan bahwa seorang mandor kasbon kepada yang menyuruh membangun rumah kapan ini ini gak ada tanggal oh ada dari bulan Juli 13 Juli 800 ribu 17 Juli 700 ribu dan seterusnya sampai 26 September 5 juta 300 ini total ya akumulasi akumulasi tanggal 26 Agustus ada ini ada 26 Agustus 5 juta 300 ya jadi itu akumulasi saat itu orang tua pegi mendapat borongan disuruh membangun rumah tempat tinggal disuruh membangun rumah tempat tinggal oleh Pak Agustus yang di Rancang Manyar tanggal 13 Juli sesuai dengan rekap disini ini 800 ribu 13 Juli kasbon kepada pemilik rumah 800 ribu untuk mendatangkan buruh bangunan dari Cirebon ini ya apa yang sudah sampai ke situ Pak bentar Bang jangan dulu Bang bentar jadi disini mulai dari Juli sampai bulan September 2016 karena pekerjaan membangun rumah itu tidak bertahun-tahun tetapi hanya berapa bulan 4 antara 5 bulan jadi rekapnya itu hanya 2016 saja ini jadi rekap ini maksudnya saya klarifikasi ini biar-biar-biar tidak simpang siur rekap seorang mandor meminjam kasbon uang kepada yang menyuruh membangun rumah untuk gajian setiap minggu ini maksudnya saya tanya saya tanya Pak kepada Pak Rudy Pak Rudy sekarang kerjanya masih borong gak tidak tidak lagi tidak terus apa kerja sekarang Pak sekarang di restoran Pak oke setelah 2016 itu kerja Bapak apa masih bangunan masih bangunan juga oke karyawan Bapak berapa orang waktu lepas dari borongan itu saya sendiri Pak sampai tahun berapa sampai tahun 2023 2023 boleh gak Pak kalau saya tanya 2021 kasbon Bapak saya melalui mandor lagi Pak saya tanya iya ada gak bukti kasbon Bapak dengan mandor Bapak yang mana Pak kalau Bapak nanti ada ada anggota Bapak kan Bapak sekarang sendiri kerja iya Bapak minta dengan mandor ada kasbon Bapak gak enggak ada kenapa itu ada 2016 sebentar tunggu dulu ini ini mandor kasbon kepada yang menyuruh saya ngerti saya mau menguji logika berfikirnya petunjuk itu saksi keterangan ahli surat petunjuk keterangan terdakwa bukan seorang buruh minta kasbon kepada manor kita gak persoalkan itu Pak kita mempersoalkan dokumen yang dia simpan itu substansinya Pak bukan cerita mau 8 orang mau 2000 juga anggota gak ada masalah Pak yang saya mau tanya itu kasbon kasbonnya si Peggy Pak kan bukan bukan kasbon Peggy bukan Pak iya saya mau tanya kan saya boleh tanya mutar-mutar boleh saya mau tanya itu kasbon siapa itu kasbon gaji Pak iya kasbon siapa gaji semuanya semua karyawan iya Bapak iya terus si Peggy ikut gak ya termasuk kenapa Bapak bilang enggak kan berarti Peggy berarti Peggy ikut kan Peggy termasuk di dalam uang itu dalam kasbon itu termasuk Peggy kan iya benar setelah itu Bapak bilang Bapak kerja sendiri setelah selesai setelah 2016 Bapak sendiri iya oke Bapak pernah kasbon kan dengan bos Bapak tidak langsung dibayar langsung dibayar tadi katanya ada kasbonnya jangan gitu lah Pak yang saya mau katakan bahwa beliau ini 2016 datanya lengkap banget kok yang sekarang dia sendiri gak ada kasbon diri Bapak Bapak ngutang sama orang kalau kasbon yang dimaksud abang bos yang mana ini kita berbicara dia kan kerja ini sekarang memborong oke tapi bekerja itu kan tidak tidak kepada orang itu terus pindah-pindah saya tahu saya tahu makanya saya tanya tadi Bapak kerja memborong saya ini saya bangun rumah nih sekarang ada di Batam di Dapur Tiga pandi yang ngerjain sama namanya Rihan dikerjain oke dia sama saya berapa kamu borong sekian kan gitu kan gak langsung dikasih duit kasbon dia sama saya kayak tadi dia minta duit beli cat Pak kasih sekarang saya tanya ada gak dokumen itu disimpan sama si Rihan itu nah sekarang saya tanya karena sebagai tertib administrasi begitu jagonya dia menyimpan 2016 sekarang mana 2023 sekali lagi kecurigaannya adalah kenapa kemudian hanya di waktu-waktu dekat dengan kejadian jangan-jangan itu data yang sengaja dibuat secara palsu kenapa itu terjadi supaya membuktikan bahwa Peggy itu berada di Bandung bukan di Cirebon pada saat TKP nanti terakhir saya akan memberikan sepatan kepada Bapak dan juga tentu Bung Rasman dan juga Bung Edi Hasibuan sesaat lagi kita akan kembali di Rakyat Bersuara sampai pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara saya persilahkan untuk closing statement penyertaan penutup terhadap dari Moonraker Bung Indra silahkan terima kasih Bang kalau dari kami mungkin hanya ingin menyampaikan untuk para netizen nih khususnya karena dari organisasi kami ini kena imbas gitu silahkan ya karena dikait-kaitkan cocokologi juga dari anak-anak kan banyak yang berstatement begitu lah padahal tidak ada buktinya saya hanya menambahkan Bang Iman intinya kami dari Moonraker tidak ada tersangka yang anggota kami dari Moonraker intinya itu dan kami juga sudah merubah image kami dari kegiatan-kegiatan yang selalu positif itu saat ini ya oke baik baik ke Bu Yongsi silahkan terima kasih saya cuman bilang disini ini kan ada dua korban Bang dua korban pembunuhan tuh kenapa yang diulas cuman satu orang padahal korban itu ada dua Bang dimana keadilan buat EKI Bang itu pesan saya terima kasih baik saya ke Pak Idy dulu silahkan ya sebetulnya kalau kita lihat belakang ini kasus sebetulnya mudah kenapa mudah karena ya ini cukup dipores juga sebetulnya cukup ya namun demikian karena belakangan ini ada tadi sampaikan Bang Rasul bahwasannya memang hanya satu pihak yang dijadikan sebagai sumber binas sendiri keluarganya sementara EKI tidak dilibatkan di dalam kenapa karena EKI memang tidak mendukung ada skenario tertentu yang dibangun disini agar menggaburkan persoalan termasuk misalnya kalau kita lihat kemarin ada anak pejabat katanya tersangka yang di apa yang dilindungi padahal sebetulnya kalau kita lihat ini adalah orang biasa semuanya justru korbannya adalah polisi keluarga polisi yang EKI namun kemudian dibangun seolah-olah ada yang dilindungi inilah yang menyulitkan buat kepolisian dan tujuannya adalah untuk mengaburkan persoalan makanya berbagai upaya dilakukan termasuk saat ini melakukan pembelahan misalnya saya berharap kepada orang tua PG jika memang menolak atau mungkin menolak tidak menjadi tersangka saya kira pra-peradilan itu yang paling penting hukum lawan dengan hukum sehingga ini tidak menimbulkan persepsi yang macam-macam kemudian Yosi kenapa dia tidak dilibatkan menjadi pengacara karena dia tidak mendukung skenario ini makanya ditinggalkan harusnya dia pun tetap menjadi pengacara terhadap Pina maupun EKI saya kira itu menjadulah baik terima kasih Bapak silahkan ya sebentar saya mau tanya Pak pra-peradilan akan dilakukan pra-pit kalau pra-peradilan saya akan kolaborasi dengan pengacara daripada Peggy Setiawan Bapak dengar akan dilakukan informasi dari pengacara Peggy lagi disusun karena saya sebagai kuasa dari ayahnya saja jadi beda kantor hukum silahkan Pak jadi dalam kasus yang viral ini artinya bahwa Peggy Setiawan sudah ditangkap sebagai terduga apakah itu Peggy Setiawan yang itu atau bukan satu itu yang kedua dalam penegakan hukum atau law enforcement berharap agar wajah keadilan harus terang dan tidak boleh samar apalagi tidak tergambarkan jadi saya berharap dalam hal ini kita tidak mencari kawan ataupun siapapun lawan tapi dalam hal ini klien kami hanya mencari keadilan itu saja baik terima kasih jadi pertama saya tadi minta agar JN diperiksa hukum pengacara ya baru pihak film kemudian ada dugaan Jack Garis Keras ini saya Jack Garis Keras Jack Garis Keras ini yang 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 diduga bahagian dari apa itu Jack Peggy geng motor oh oke jadi ini yang sering diduga melakukan maaf sebentar sebentar jadi saya tidak sebut Anda kan kalau ada kan harus diperiksa juga tapi kalau sudah baik Alhamdulillah nah sekarang itu diperiksa supaya lurus lalu kemudian saudara mel-mel mel-mel dia bersuara nah ini belum pernah memberi keterangan tapi seolah-olah banyak tahu tentang fakta ini juga diperiksa supaya lengkap semuanya lalu ada yang menarik tentang Linda Linda ini orang yang kesurupan kemudian dapat fakta-fakta dari situ lalu kemudian kesurupan lagi tuh kesurupan lagi di interview lalu ngomong nah ini juga yang menarik dari Linda satu ketika dia diperiksa polisi keluar dari pemeriksaan dia ditanya wartawan terus dia bilang begini saya tidak sedekat yang digambarkan di film itu oke artinya tidak sesuai dong dengan film itu padahal dia orang yang kerasupan padahal dia disebut di dalam pembukaan dan penutup film itu lalu kemudian dia mengatakan bahwa sudah 6 bulan saya tidak komunikasi dengan Almarhum Fina ini semua terbantahkan gitu lalu siapa yang bermain dalam persoalan ini nah kalau dari saya begini pertama beri kesempatan kepada Polri dalam ini Polri Jabar untuk melakukan proses penyidikan agar terangnya peristiwa ini sampai dibawa ke jaksa sampai disidangkan yang kedua beri kesempatan dan saya dorong agar pengacara PG yang 70 orang untuk melakukan pra-peradilan secepat-cepatnya jangan besok sudah P21 dari jaksa anda salahkan polisi padahal anda yang lambat karena menurut saya pengalaman saya dengan tim saya gak sampai seminggu selesai itu barang untuk kita lakukan perapit gitu jadi saya kira itu kemudian bagaimana kolaborasi antar pengacara ada pengacara FINA ada pengacara PG ya kolaborasi saja anda untuk mengumpulkan data dan fakta supaya terangnya jadi jadi semua statement-statement liar sekarang karena satu tidak perapit sehingga orang tidak menunggu kalau sudah perapit apa hasil perapit kalau dihentikan ketahuan mengatakan bahwa tidak terbukti artinya perapitnya diterima maka gugur tersangkanya baik yang kedua kalau diterima artinya jalan kalau maaf kalau tidak kalau diterima artinya gugur ya perapitnya itu maka gugur tersangkanya tapi kalau ternyata tidak diterima artinya lanjut dibawa ke proses persidangan awasi secara ketat proses persidangan itu sehingga sehingga proses penegakan hukum untuk Indonesia berjalan dengan baik terakhir sedikit lagi ini kan akan berganti pimpinan negara Presiden Wakil Presiden Oktober 4 bulan lagi jangan tinggalkan beban hukum kepada Presiden yang akan datang saya yakin Pak Jokowi tidak mau itu dan Pak Prabowo pun tidak akan mau juga dia membawa beban ini sehingga saya percaya Polri akan menjelesaikan dengan baik Jaksa akan memeriksa juga dengan baik berkas ini Hakim akan menjelangkan sehingga kita akan menjadi negara yang maju dan penggabung yang benar oh tentang ada kata-kata bahwa oh no viral no justice yes saya akui ada itu tapi tidak semuanya mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semua dan penting adalah kepastian hukum harus tercapai dan memirsa atensi hingga opini mengalir deras kasus pembunuhan sejoli Fina dan Eki masih terus terjadi isunya terus bergulir selama sewindu lalu dan bagaimana kedepannya misterinya ini belum terungkap hingga 8 tahun berlalu banyak heran dan tanya apa yang terjadi sesungguhnya yang terpenting adalah kepastian hukum harus dicapai sehingga tidak ada lagi kasus Fina kasus Fina yang lain saya Aiman Ucaksono sampai jumpa di rakyat bersuara selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati